Halo bosku, kalian apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi di sini, dan hari ini saya bakal ngebahas salah satu produk dari Oase, teman-teman. Ini adalah headphone dari Oase dengan model KG10. Dan mungkin kalian juga udah pernah denger merek Oase ini. Karena mereka tuh udah menawarkan banyak varian produk dengan harga yang lumayan terjangkau sih menurut saya. Dan belakangan ini mereka tuh juga sering bundling dengan salah satu merek smartphone. Jadi kayaknya kalian udah pernah denger deh merek ini. Dan langsung aja ya, kayaknya saya bahas soal desain dari barang ini. Pertama-tama, kalau kita ngeliat dari finishingnya yang memakai finishing Dove, ini tuh jelas banget kalau mereka menargetkan anak muda yang suka dengan finishing seperti ini. Zaman sekarang kan memang kayaknya Dove ini lagi booming lah. Dan kalau kita liat baik-baik, desain dari headset ini juga cukup simple ya. Nah pertama-tama, saya mau kasih tau kalau di sini ada jack 3,5mm. Karena headset ini atau headphone ini bisa dipakai dengan kabel ataupun tanpa kabel dengan menggunakan bluetooth. Nah, setelah ngeliat lebih dekat lagi, headset ini tuh bisa dilipet teman-teman. Pertamanya, saya cukup takut juga ngelipetnya. Karena takut patah, tapi setelah mengerahkan sedikit tenaga dan mendengar bunyi yang sedikit horror, ya akhirnya headsetnya bisa kelipet dan ini juga cukup berguna untuk menghemat space di dalam tas. Sayangnya di sini kita tuh nggak dapet case atau kotak untuk nyimpen headset ini. Kotaknya tuh cukup simple juga teman-teman. Isinya tuh hanya ada headsetnya, satu kabel dan satu buku panduan. Bentar-bentar, mungkin teman-teman udah nanya nih, kok headsetnya simple, kotaknya juga isinya nggak banyak? Jawabannya adalah karena headset ini tuh harganya cuma Rp150.000-an aja. Kalian kaget? Saya pun juga kaget. Nah, lanjut lagi ke bagian desainnya. Kalau kita ngeliat soal build quality, mungkin headset ini bukan juaranya ya. Tapi kalau ngeliat bantalan kepala dan juga bantalan telinga, ini cukup nyaman dipakai dan enak dipakai di telinga dan juga kepala. Jadi, sampai sini saya rasa untuk bagian desain dan juga build quality, headset ini tuh aman banget dan juga mungkin sampai sini kerasa kok bisa murah banget ya. Jadi, saya penasaran gimana nih dengan kualitas suaranya. Ternyata kualitas suaranya juga cukup enak, teman-teman. Bassnya memang nggak kencang banget sih, tapi cukup. Untuk kualitas suara dan clarity juga ternyata enak banget dipakai. Saya jadi bingung juga kok bisa headset ini tuh harganya hanya Rp150.000-an aja. Jadi, saya pikir lagi, mungkin kalau dipakai main game delay kayaknya ya. Ternyata enggak. Jadi, di sini saya cobain main PUBG, saya coba tembak-tembakan. Ternyata juga masih oke. Malah nggak kerasa delay sama sekali. Dengan bluetooth ataupun dengan kabel, delay-nya tuh nggak terasa. Jadi, sampai sini tuh saya makin penasaran dan saya nggak menyerah untuk nyari kelemahan. Jadi, saya cobain dengan musik secara non-stop dan ternyata baterainya juga cukup tahan. Bisa sampai 4 jam malah kayaknya waktu itu. Mungkin nggak non-stop sih, tapi ya... Oke, oke. Bentar. Kita bisa komentarin apa lagi ya? Nyari kelemahan apa lagi? Nah, mungkin... Nggak bisa juga. Intinya, makin saya pakai makin saya juga bingung kok harganya bisa semurah ini ya. Ya, memang sih, mungkin kalau kita ngeliat sekilas, memang headset ini tuh bukan headset yang terlihat sangat mahal, tapi juga nggak terlihat kalau murah. Dan kalau kalian bisa ngeliat harganya di toko online, ya kalian pasti akan kaget juga. Nah, mungkin kalian bisa langsung cek di link deskripsi di bawah. Dan sampai sini, saya cukup kaget juga. Ternyata ada juga barang yang bisa ngasih kita value dan juga harga yang murah. Hmm, good job lah untuk Oase. Dan sampai sini, saya cukup seneng sih. Dan saya juga seneng banget karena bisa ngasih tau ke teman-teman kalau ternyata produk kayak gini tuh ada. Punya desain yang cukup lumayan bagus, kualitas suara yang oke, delay yang ternyata nggak terasa, baterai yang cukup lumayan, dengan harga yang murah. Mungkin ini yang dicari di channel saya sih. Oke, teman-teman. Mungkin sekian dulu aja pembahasan kita untuk Oase KG10 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga. Dan kasih tau ke teman-teman, kalau mungkin nyari headset kayak gini yang murah, bagus, juga ada kok. Dan ya, kalau kalian nggak suka dengan video ini, ya kalian tau lah ya harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix Duri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.